Beginilah kondisi jalan di tepian sungai Korong Sikayan, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Sepanjang 200 meter badan jalan mengalami rusak berat akibat diterjang arus sungai Batang Anai. Akses penghubung Nagari Pasialaweh-Pasar Lubuk Alung ini terputus dan tak bisa dilewati kendaraan. Kondisi ini telah berlangsung sejak dua hari yang lalu. Curah hujan yang tinggi membuat sungai Batang Anai meluap dan menimbulkan erosi. Luapan dan derasnya arus sungai telah merusak setengah badan jalan. Kondisi ini telah berlangsung sejak malam ya, sampai siang kemarin gak terjadi. Jadi ya kita ujian, ya, selanjutnya. Dan orang-orang yang lalu-orang yang lalu-orang yang lalu-orang yang lalu-orang yang lalu-orang. Nah, kita juga juga mau buang-buang dulu. Mungkin juga untuk menemukan erosaknya, perlu kasih. Jika kemarin, kita juga menekadewan, kita juga menekadewan sama Semi juga sudah. Jika kami menemukan erosaknya, terjadol atau aktif masyarakat, kalau itu sudah putus, kemarin juga di... Perakhno, kemarin juga sudah putus, seperti nanti, itu agak belum dapat terpastinya dari EU. Dari EU, dan kemarin tetapnya dia akan sedang menghormatnya ke lokasi untuk ini bersih. Setiap bayar sekitar jam 9 pagi, hujan itu begitu deras, campur angin lah. Kita melihat luapan air itu luar biasa, air sungai ini, bergantaran air, semacam air bah, kita melihatnya. Misalnya, hentaman air itu ke pinggir jalan, jadi yang misalnya baik ini, yang kita seksikan sekarang ini, Pak, kejadiannya. Berapa panjang nih, Pak? Kalau kurang lebih 200 meter, dam truk itu udah merasa khawatir, Pak. Jadi kita, apa, semacam hubungan transportasi, merasa sekarang lagi terputus, Pak. Masyarakat berharap perbaikan akses jalan tersebut diperbaiki secepatnya, karena jalan tersebut menjadi urat nadi perekonomian masyarakat petani untuk membawa hasil ladang dan sawah mereka ke pasar Lubuk Alung. Dari Padang Pariaman, Rudi Yudistira, Padang TV.